107,7 Scooby Doo FM Radionya Anak Milenial Hai hai hai, selamat siang kawan hits Senang sekali aku, Citra Rahmadini Akan menemani kamu dalam acara Sensei Serius tapi santai Selama beberapa jam ke depan Nah, aku akan menyampaikan informasi Juga beberapa tips-tips yang sangat bermanfaat Untuk kawan hits Pastinya penasaran dong ya Jadi jangan kemana-mana ya Don't go anywhere, keep stay tuned guys Satu lagu buat kalian semua Dari Isyana Saraswati Lebaran Buku Selalu ku coba untuk lupakan Cerita lama yang menjadi buku Terlanjur sudah ku membaca Dari bab berkenalan Tak semua halaman merana Namun yang kalam terlalu berhati Yang bahagia terlupakan Terselimuti benci Warna-fana Terselimuti benci Terselimuti benci Tanpa menemani Tanpa tujuan kemampuan Tanpa tujuan kemampuan Tawa yang aku cari Telah hapus Namun di hati Percaya terangkala kembali Oke, lagu lembaran buku dari Isyana mengawali kita pada perjumpaan kali ini. Ngomong-ngomong tentang lagu tadi, aku bakal ngasih tau nih apa sih makna yang terkandung dalam lagu itu. Dilansir dari kapanlagi.com, jadi beberapa waktu lalu musisi multitalenta Isyana Saraswati merilis video klip untuk salah satu track yang diambil dari album Paradox, yaitu lembaran buku. Meski disajikan dengan sedikit pengonset thriller, siapa sangka kalau Isyana meneritkan sebuah pesan untuk para pendengarnya yang sedang berusaha untuk move on dari kisah masa lalu. Isyana sendiri bercerita bahwa konsep lagu ini sebenarnya adalah mengajak cewek-cewek atau cowok-cowok berani untuk menutup lembaran buku mereka, masa lalu mereka yang kelam. Isyana mengajak mereka untuk tutup buku dan berani membuka lembaran yang baru, yaitu lembaran yang lebih baik lagi. Nah kawan hits, ngomong-ngomong tentang tips move on, aku bakal ngasih tau ke kalian tentang tips-tips move on dari mantan yang sangat-sangat efektif. Penasaran kan? Pastinya. Jangan kemana-mana ya, keep stay tuned guys. Now, you are listening to Sensei. Stay tuned ya. Halo-halo, masih bersama Citra disini. Bagi sebagian generasi millennial, move on merupakan salah satu hal yang sulit untuk dilakukan. Gak jarang juga kan? Sebagian dari kita mencari cara terbaik untuk move on lewat internet ketika kita udah ngerasa gak tau lagi nih harus berbuat apa. Atau mungkin nanya ke temen untuk memberikan tips versinya untuk melupakan mantan. Oke, yang pertama adalah bayangkan hal buruk tentang mantan. Misalnya, kamu mengingat kebiasaan buruk mantan yang sering menggunakan baju yang sama selama berhari-hari. Atau kebiasaan merokok yang sangat mengganggu. Mungkin juga yang selalu lupa saat membuat janji. Atau berkata kasar atau berperilaku kasar. Tentunya itu hal yang menyesalkan, bukan? Yang kedua adalah membaca kalimat motivasi. Ketika kita galau, biasanya nih kita pasti baca-baca kalimat motivasi dulu atau quotes-quotes di sosial media. Nah, aku saranin kamu buat membaca kalimat motivasi agar mendorong kamu lebih menerima kenyataan tentang apa yang kamu rasakan. Misalnya, lebih baik melajang ketima terjebak di hubungan yang menyiksa. Dan, lebih baik pernah mencintai dan kehilangan daripada gak pernah dicintai sama sekali. Dan yang ketiga, yaitu mencari subjek atau objek lain sebagai pengalian. Daripada terus mikirin mantan dan mempertanyakan kenapa sih dia tiga banget ninggalin kamu. Nah, lebih baik kamu mengalihkan pikiranmu kepada orang lain. Misalnya, kamu boleh memikirkan teman kantor yang menurutmu menarik. Melihat-lihat fotonya di Instagram atau bahkan membayangkan jika kamu dekat dengannya. Tapi, pengalian juga gak melulu tentang orang ya. Kamu juga bisa mengalihkan pikiran ke hal lain. Misalnya, tentang make up, handphone, atau game terbaru yang sudah lama kamu encar. Dan ingat satu lagi, pengalian ini jangan jadikan sebagai pelampiasan. Apalagi pelampiasan kepada orang baru ya. Kasian lho, jangan pake orang baru buat ngelupain orang lama. 107,7 Scooby-Doo FM Radionya Anak Millenial Em, gak kerasa nih kawanis. Kita udah tiba di penghujung acara. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan juga dong ya. Udah saatnya kita pisah nih. Tapi jangan takut, karena besok aku bakalan balik lagi nemenin kawanis di jam yang sama. Sampai disini dulu kebersamaan kita. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk kebersamaannya siang ini. Saatnya Citra pamit. Bye-bye. Baru putus, baru saja putus. Baru putus, tak perlu engkau bingung. Terlalu lama, lebih baik kita terus maju. Sampai mimpi yang baru. Punya pacar, harus lebih baik. Punya pacar, harus lebih keren. Tapi keren bajuku. Yang paling penting, kita harus bahagia. Oh, 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 oh.